Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore hari ini saya akan melakukan penyemprotan Pada tanaman cabai sipun 2 Yang tadi pagi baru selesai saya lakukan penanaman Penyemprotan ini sangatlah penting Karena tujuan dari penyemprotan ini Untuk mencegah tanaman cabai yang baru pindah tanam Dimakan oleh jangkrik, sipun, orang-orang maupun belalang Ini kita lihat yang sore kemarin baru dipindah tanam Dan di bagian bawah sana pagi tadi baru selesai pindah tanam Dan Alhamdulillah ini walaupun tadi panas sangat terik Ini tanamannya masih terlihat sekarang Oke teman-teman langsung saja saya akan perlihatkan Apa insektisida yang saya gunakan untuk penyemprotan kali ini Oke teman-teman ini adalah insektisida yang selalu saya gunakan Untuk penyemprotan pada tanaman cabai, terong maupun holtikultura lainnya Setelah pindah tanam dan insektisida ini sangat ampuh sekali Untuk mengendalikan hama jangkrik, orang-orang, siput maupun belalang Bisa teman-teman lihat ini maaf Kemasannya agak sedikit buram karena ini bekas Saya menyemprot tanaman cabai Dewata Tempori Dengan merek insektisida ini merek dengan regen dari PT.BAS Oke Ini teman-teman Untuk takaran per liter air Kita gunakan takaran standar Atau terendah di kemasan yaitu 1 mili per liter air Karena disini saya sediakan air sebanyak 20 liter Jadi saya masukkan sebanyak 20 liter Seperti ini teman-teman Oke Setelah itu tidak lupa tambahkan perekat Untuk perekat teman-teman lihat di kemasan yang Teman-teman gunakan Kita ikuti dosis disitu teman-teman Dan terakhir ini Siap diaduk dan disemprotkan ke tanaman Seperti tadi sudah saya praktekkan Tapi saya akan jelaskan sekilas Bagaimana teknik penyemprotannya Yang pertama kita semprot menyeluruh pada bagian mulsa Ini bertujuan Supaya nanti apabila ada siput yang berjalan di area mulsa ini Otomatis dia akan terkena bekas semprotan insektisida yang kita semprotkan tadi Dan yang kedua Kita semprotkan di daun dan bagian batang tanaman Ini tujuannya Apabila hama belalang memakan daun Ataupun hama jangkrik memotong batang otomatis Dia akan terkena insektisida yang kita semprotkan tadi Kemudian setelah dia memakan tersebut Nantinya hama tersebut akan mati Dan yang terakhir Yang ketiga Bisa teman-temannya perhatikan tadi Saya lakukan penyemprotan di tanah Tujuannya untuk antisipasi hama orang-orang Biasanya hama orang-orang atau anjing tanah Memotong di bagian akar tanaman Setelah kita semprotkan tadi Mudah-mudahan hama orang-orang tidak menyerang akar atau bagian terbawah dari tanaman cabai yang kita tanam Jadi seperti itu teman-teman Dan untuk penyemprotannya sendiri Jadi lakukan sore hari Jangan pagi hari Karena tujuannya untuk Mencegah serangan jangkrik Maupun orang-orang Dan di pagi harinya nanti Seolah bisa untuk mengatasi hama belalang Jadi seperti itu Dan Apabila Pindah tanam seperti ini Untuk penyemprotannya Kita lakukan interval Tiga hari berturut-turut Setelah itu kita lihat kondisinya Apabila sudah aman Penyemprotannya bisa kita hentikan Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh